Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian gimana caranya nginstall Windows 10 di laptop yang ada operating system Windows 7 nya seperti ini, kita udah bikin flash disk yang bootable Windows 10, kemudian kita colokin ke USB kemudian kita booting flash disk yang kita setting melalui bio setup habis itu kita restartkan booting flash disk ya, terus kita masuk di menu seperti ini kita pilih Windows mana yang pengen kita install misalnya kita install Windows 10 home kita enter nanti bakal masuk ke menu-menu yang ada partisinya teman-teman ini kita centang aja kemudian kita next kita custom nah di partisi 2, inilah tempat kita menginstall operating system tempat kita menginstall operating system di dalam partisi 2 ini yang ukurannya 97,6 GB ini ada operating system Windows 7 jadi supaya Windows 7 nya itu hilang kita bisa format kita tekan ini kita sorot dulu di partisi 2 kemudian kita tekan format jangan di delete ya teman-teman kalau kita delete otomatis nanti jadi unallocated space kalau jadi unallocated space nanti yang partisi 2 itu gak bisa kita bikin partisi baru kecuali yang partisi 3 kita delete juga dan partisi 1 kita delete juga gitu jadi supaya di dalam partisi 2 ini gak ada dual OS Windows 7 dan Windows 10 jadi kita harus format ya ini kita format oke kita tunggu sampai selesai formatnya tuh udah selesai ya total size nya 97,6 GB dan free space nya 97,5 GB disinilah kita menginstall operating system nya teman-teman kita klik next tuh kita tunggu prosesnya sampai selesai ya dan untuk laptop-laptop tertentu yang keyboardnya rusak kalau misalnya di BIOS itu kita setting untuk boot pertama itu boot flash disk nanti dia bakal masuk ke menu ini lagi teman-teman jadi supaya gak masuk ke menu ini lagi supaya langsung booting hard disk kita masuk ke BIOS lagi kita setting untuk yang boot priority pertama itu yang booting adalah booting hard disk seperti itu teman-teman nanti setelah selesai proses ini bakal saya tunjukin ke teman-teman udah selesai sekarang restart biasanya dia bakal masuk lagi ke menu awal untuk setup teman-teman tuh ada bunyi seperti ini tandanya keyboardnya rusak artinya dia otomatis balik booting flash disk lagi gitu padahal kita gak neken apa-apa kan kalau misalnya kita booting flash disk untuk instalasi Windows itu kan kita harus menekan apapun tombolnya ya tapi kan kalau gak kita tekan kan dia gak jadi booting flash disk lagi tapi kalau kondisinya seperti ini tuh kan masuk ke menu ini lagi gak mungkin kita install sampai dua kali ya jadi ini kita close aja terus dia akan restart nah sekarang kita tekan F2 masuk ke menu BIOS sekarang USB HDD Sundisk Cruiser Blade flash disk kita tadi ini kita turunin kita tekan F5 kita turunin disinilah misalnya di nomor 4 jadi booting yang pertama hard disk yang kedua DVD yang ketiga network yang keempat baru USB HDD flash disk yang ada bootable ISO Windows 10 tadi kalau udah kita setting seperti ini nanti dia akan booting HDD untuk menyimpan konfigurasi ini kita tekan F10 kita enter dia gak bakal booting flash disk lagi di awal hidup teman-teman tapi dia booting HDD kita tunggu prosesnya sampai selesai muncul menu-menu baru ya muncul perintah-perintah baru dia akan beberapa kali restart teman-teman pas udah masuk ke menu seperti ini bisa kita skip teman-teman kemudian kita pilih yang ini use express setting tinggal kita kasih nama aja disini teman-teman sesuai sama nama kita atau apa yang kita pengenin lah kalau untuk umum biasanya saya kasih nama user kita enter dan dia akan muncul pesan-pesan khas Windows 10 seperti ini sampai nanti muncul desktop nah ketika proses instalasinya selesai nanti bakal muncul desktop yang udah ready seperti ini tinggal kita sedikit konfigurasi aja kita bakal munculin my computer biasanya ada di bawah sini ya sama user files munculnya disini desktop icon settings kita centang aja computer dan user files kemudian kita enter teman-teman ini udah selesai tinggal kita close tinggal kita update driver aja update driver disini my computer ini kita klik kanan kemudian kita pilih manage di dalam manage itu ada device manager dan di device manager itulah kita bakal bisa ngelihat driver-driver mana yang belum terinstall device manager driver yang belum terinstall akan ada lambang segitiga tanda seru seperti ini ini kita tinggal klik kanan aja kita konekin dulu ke internet ya kita klik kanan kemudian kita update driver software kayak gitu pilih yang internet nanti pilih yang update dari internet selesai teman-teman dan sekarang coba kita lihat di windows explorer kita lihat di beberapa partisi yang ada ada gak sih dual OS ternyata gak ada OS nya cuma satu aja teman-teman tuh cuman windows seperti ini ini isinya adalah file-file untuk windows 10 kalau misalnya tadi kita gak format nanti bakal ada windows old disini teman-teman atau pesan-pesan yang lain yang jelas waktu pertama kali hidup laptop itu akan punya dua pilihan mau booting windows 7 atau mau booting windows 10 seperti itu karena sebelumnya disini ada windows 7 yang gak di format kayak gitu teman-teman gampang kan ya buat yang pengen nanya-nanya tulis aja di kolom komentar saya bakal jawab di video nanti ya terima kasih teman-teman udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye bye-bye Terima kasih.